Diner udah gede, dirham udah gede sama adiknya Sudah Mbak Elina? Sudah bisa YouTube sudah aktif, ini saya anu ya, apa namanya, AdMedia Sudah bisa, sudah kelihatan yang share screen-nya? Bisa, bisa Oke Oke, kita mulai ya, sebentar saya cepat ditutup aja dulu Mbak Oke, bentar Mas Raja mungkin bisa dibantu untuk admit Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua Teman-teman sahabat Gen B semuanya Selamat datang di Gen B Talks seri ke-24 dengan judul Mengenal serangga predator sebagai pengendali serangga hama Nah, kali ini pada seri 24 ini kita akan membahas terkait serangga Serangga ini sangat banyak juga jenisnya, seperti itu nanti akan dijelaskan pematerinya Dan nanti akan sampai dimulai jam 2 hingga 15.30, nanti kita ikuti saja Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan tata tertib Tata tertibnya akan saya sampaikan Saya akan share screen Ya, jadi pada seri Gen B Talks ini Nah, ini random acara Misalnya acaranya, kita mulai pukul 2 Kemudian nanti akan ada pemaparan materi Ini fleksibel, kemudian ada tanya jawab Dan juga nanti ada sesi penutupan dan foto bersama Kemudian saya ingatkan kembali Untuk aturan tata tertib dalam seminar ini Yang pertama, teman-teman harap mematikan mikrofon Boleh menyalakan kamera Kemudian jangan membagikan link acara ini ya Terutama untuk yang Zoom Kalau untuk Facebook Untuk Youtube boleh di-share Seperti itu, kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab Silahkan raise hand, seperti itu Kemudian jangan lupa mengisi presensi Kemudian foto-foto menyalakan kamera tadi boleh Kemudian jangan lupa untuk pertanyaan Nanti bisa lewat langsung Lewat Zoom Kemudian bisa melewat kolom chat Dan juga di Youtube juga bisa, seperti itu Kemudian untuk sertifikat Nanti untuk sertifikat Teman-teman silahkan mengisi form evaluasi Nanti akan ada kolom email juga Nanti sertifikat akan langsung dikirimkan ke email teman-teman semuanya Kemudian untuk pemateri hari ini Nah ini kita kedatangan pemateri yang luar biasa Yaitu Ibu Helena Putri Endah Sari SSIMSC Dari dosen, merupakan dosen dari Universitas Samudera Langsa Aceh Kemudian beliau beralamat di Sungai Pau Firdaus Langsa Barat di Aceh Kemudian pendidikan S1 ditemuh di Universitas Negeri Malang tahun 2009 hingga 2013 Kemudian S2 Biologi Universitas Gajah Mada 2014 hingga 2016 Kemudian beliau juga sudah pernah menulis ya Terkait paper seperti itu Dengan judul Study of Butterfly Spaces at Kondang Merak Beach Southern Malang Area tahun 2013 Kemudian karakteristikasi fenotip dan genotip Eurema bitric toxopeus Dari coban raes, batu, serta hubungan kekerabatan Dengan pupuk-pupuk anggota genus Eurema Kemudian catatan pertama Siklus Sirestris Temireh Pada strip blus ilisi folius di hutan Kondang Merak Malang Dan juga publikasi presentasi poster ketiga International Conference of Biology Science KNA Life Science Kemudian juga publikasi di Zoo Indonesia Journal Fauna Tropica tahun 2017 Pengalaman lain, Pemateri Jambore Kupu-Kupu Pertama tahun 2017 Dan juga editor buku Serangga Winsa 2019 Oke, teman-teman semua Mungkin bisa kita langsung mulai saja Untuk itu saya serahkan waktu dan tempat kepada Bu Herlina Kepada Bu Herlina, monggo Terima kasih Mas Hamam atas perkenalannya Selamat siang semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Ibu semua Teman-teman yang hari ini sudah bersedia gabung secara virtual Pada acara GB Talk Kemudian sebelumnya saya mohon maaf ya Seharusnya jadwalnya minggu kemarin Tapi karena ada satu hal dan yang lain Jadi diundur jadi hari ini Oke, hari ini saya mau sedikit sharing saja ke teman-teman Tentang serangga predator Jadi nanti kita mau kenalan nih Dengan serangga predator yang Dia itu sebagai pengendali hama Saya share screen ini Mas Hamam Iya, monggo Oke Apakah sudah kelihatan di layar teman-teman semua? Sudah Bu Sudah ya Sudah Mbak Terima kasih Baik, hari ini saya mau sedikit sharing Tentang mengenal serangga predator sebagai pengendali serangga hama Jadi biasanya kalau secara umum nih Di masyarakat umum Biasanya kalau kita mendengar kata serangga Hewan serangga Itu pasti bayangannya itu hewan yang Jadi pengganggu gitu Bagi manusia Selain itu biasanya kalau dia itu banyak dan menyerang tanaman Biasanya kita menyebutnya sebagai hama Padahal enggak semua serangga itu dia sebagai pengganggu Atau enggak semua serangga itu sebagai hama Oke, sebelum kita kenalan nih dengan yang namanya serangga predator Saya mau lihatin foto beberapa serangga setelah ini ya Oke Oke, nah ini foto yang pertama Di sini kelihatan ada koloni afid Ini saya ambil fotonya dari Australia Government Dapat teman-teman lihat semua di sini Di situ afidnya sedang bergerombol Dan sedang memakan daun daripada kubis Nah, kira-kira kalau seperti ini Pasti petani ngerasa Aduh, ini kubisnya bakalan gagal nih Nah, gitu Sehingga untuk serangga yang afid ini Ketika dia memakan Memakan daun kubis ini Pasti disebutnya sebagai serangga oleh petani Oke, kita lanjut ya Ke gambas berikutnya Nah, ini Dari planeta atau kecoa nih ya Sekarang gini Bayangin aja dalam rumah Ada 50 kecoa kira-kira Pasti geli ya Yang di dalam rumahnya itu Pasti geli banget terus merasa keganggu Kalau ada kecoa Nah, ini juga termasuk sebagai Menurut manusia Ini termasuk serangga hama Jadi, sebelum kita kenalan dengan serangga predator Kita kenalan dulu nih Dengan serangga hama itu yang gimana sih sebenarnya Kemudian Untuk serangga hama sendiri itu adalah Serangga yang judge dianggap Jadi, sebenarnya itu Yang menganggap bahwa hewan itu adalah hama Itu adalah manusia Judge by man Jadi, dianggap oleh manusia Yang menyebabkan kerusakan Pada manusia itu sendiri Atau pada tanaman budidayanya Atau pada hewan peliharaannya Atau terhadap Barang-barang di sekitar manusia itu sendiri Nah, jadi Yang menyebabkan Suatu serangga itu dikatakan sebagai serangga hama Itu adalah dari sudut pandang manusia Kemudian Masalah hama itu bukan karena ukuran tubuh Jadi, semakin besar semakin jadi hama Bukan seperti itu Tetapi terletak pada Populasinya Jumlah populasinya semakin banyak Dan semakin menyebabkan kerusakan Maka serangga tersebut disebut Atau bisa dikatakan sebagai serangga hama Terutama ini kalau untuk di Bidang pertanian Ketika populasinya berlebihan Maka serangga tersebut Dikatakan sebagai serangga hama Selanjutnya Nah Serangga hama itu sendiri Jadi gini Beberapa manusia Kebanyakan manusia Itu menginginkan untuk Tidak ada hama Tidak ada pengganggu Baik di tanaman Di dawan peliharaan Maupun di benda-bendanya Nah, kebanyakan manusia itu menginginkan Untuk memberantas Atau menghilangkan serangga hama itu Secara keseluruhan Namun Sebenarnya yang bisa dilakukan manusia itu Bukan memberantas Keseluruhan serangga hama tersebut Tetapi melakukan pengendalian Terhadap populasi Dari serangga hama tersebut Jadi Kenapa demikian? Karena serangga hama tersebut Ya salah satu dari mekanisme alam Salah satu dari Bagian dari ekosistem Maka langkah Tidak bijak Ketika kita Membasmi Serangga hama itu Secara keseluruhan Jadi ada baiknya Kita melakukan pengendalian Terhadap Populasi serangga Yang dikatakan Sebagai serangga hama tersebut Nah Salah satu pengendalian Untuk serangga hama itu Yaitu pengendalian secara alami Menggunakan yang namanya Serangga entomofaga Nah serangga entomofaga itu sendiri Merupakan serangga yang Memakan serangga lain Untuk dapat melakukan Pertumbuhan dan perkembangan Dan meneruskan kehidupan Nah untuk serangga entomofaga itu sendiri Terdiri dari serangga parasitoid Dan serangga predator Nah Untuk kali ini Untuk acara Kinvitop yang ke-24 ini Kita mau kenalan sedikit nih Dengan yang namanya Serangga predator Apa aja nanti Kita akan bahas hari ini Oke Sebelum kita belajar Sorry Sebelum kita mengetahui apa serangga predator Kita ketahui dulu Apa itu predasi Jadi predasi itu adalah Consumption of one living organism Dikonsumsinya Dikonsumsinya suatu organism Suatu organism yang biasa kita sebut Prey atau mangsa Oleh another organism Oleh organisme lain Yang biasa kita sebutnya Predator Atau pemangsa Nah biasanya Keseluruhan Mangsa itu akan dibunuh Dan dimakan oleh predator Oke seperti itu Jadi Yang dimaksud dengan predator Menurut Thys et al Predator itu adalah Free living animals Jadi Hewan yang hidup bebas Nah Ini yang nanti akan membedakan Antara Serangga entomofaga predator Dengan parasitoid Kalau predator Itu biasanya Dia adalah free living animals Jadi Hidup bebas Sementara kalau parasitoid Salah satu fase kehidupannya Itu dia Hidup Di Dalam Organisme lain Seperti itu Nah kalau predator sendiri Ini dia bebas Dan membunuh Yang membunuh Dan mengkonsumsi seluruh Atau sebagian dari Mangsa Atau prey itu sendiri Kemudian Dia membutuhkan Banyak Pre Atau banyak mangsa Untuk mencapai Kedewasaan Untuk mencapai magu Perbedaannya dengan parasitoid Di situ Biasanya Kalau satu parasitoid Itu Membutuhkan Satu Inang Tetapi Kalau predator Biasanya membutuhkan Lebih dari Satu prey Nah selama hidupnya Itu dia memakan Banyak prey Perbedaannya itu Antara predator Dengan Parasitoid Seperti itu Jadi Keduanya itu Merupakan Serangga Yang Berguna Atau Dimanfaatkan Untuk melakukan Pengendalian Secara Alami Seperti itu Kalau Parasitoid Dia lebih Bergantung Kepada Inang Sementara Kalau predator Itu dia bebas Kemudian Kalau predator Biasanya Walaupun ada Pengecualian Kalau predator Itu biasanya Ketika dia Fase larva Maupun dia Fase imago Dia makanannya Sama Nah Dan biasanya Kalau predator Itu ukurannya Lebih besar Daripada Ukuran prey Atau ukuran Mangsa itu sendiri Oke Kita lanjutkan Kita mulai Dengan Sejarah Penggunaan Serangga Predator Untuk Sebagai Pengendali Hama Nah Ternyata Sejak zaman dulu Dari abad ketiga Itu di wilayah Cina Di kantong Cina Itu Petani Jeruk Petani jeruk Itu menggunakan Okopila Semarang Dina Itu adalah Semut Kalau di Indonesia Itu bilangnya Semut Rang Rang Semut Rang Rang Atau Kalau di Jawa Timur Itu bilangnya Kroto Ya Itu Biasa Itu ada Di Pohon-pohon Besar Nah Dari dulu Ternyata Semenjak Abad ketiga Di kantong Cina Okopila Semarang Dina Itu Sudah dipakai Untuk Mengendalikan Serangga Hama Nah Ceritanya Waktu itu Disana Ada Perkebunan Jeruk Yang diserang Oleh Mitra Yaitu Teseratoma Papilonsa Kemudian Para petani Disana Itu Ranting Yang ada Okopilanya Ada semutnya Itu Diarahkan Ke Ranting-ranting Yang ada Hamanya Sehingga Semut-semut Itu Akan Memakan Hama Yang menyerang Pohoncero Nah Kemudian Pada tahun 1776 Di Eropa Disitu Ada Kutu Busuk Cimex Lex Lex Larius Nah Disitu Digunakan Preconvirus Biden Semitera Lagi Semitera Dari Pintatomide Nah Jadi Secara Alami Serangga Hama Itu Memiliki Musuh Alami Sehingga Kalau Untuk Pengendalian Secara Alami Menggunakan Serangga Predator Kita Harus Mencari Serangga Predator Yang Tepat Untuk Untuk Menjadi Musuh Alami Dari Hama Tersebut Nah Selanjutnya Setelah Itu Kemudian Pada tahun 1873 Di Perancis Nah Gini Ada Sipirele Itu Adalah Ahli Entomologi Dari Amerika Di Perancis Itu Sendiri Ada Perkebunan Anggur Yang Diserang Oleh Philosera Kemudian Oleh Relay Ini Ditambahkan Teroglipus Philosera Sebagai Musuh Alami Di Perkebunan Anggur Tersebut Nah Kemudian Pada tahun 1888 Nah Ini Yang Menjadi Apa Ya Menjadi Tonggak Penting Penggunaan Musuh Alami Untuk Pengendalian Hama Terutama Serangga Predator Nah Di Kalifornia Itu Ada Perkebunan Jeruk Yang Diserang Oleh Isseria Purkasi Hemitra Nah Isseria Purkasi Ini Merupakan Hewan Hewan Introduksi Dari Australia Nah Kemudian Relay Tadi Yang Pada tahun Sebelumnya Di Perancis Itu Memberikan Rekomendasi Kepada Kobel Untuk Pergi Ke Australia Mencari Apa Musuh Alami Dari Isseria Purkasi Nah Ternyata Kobel Menemukan Bahwa Musuh Alami Isseria Purkasi Itu Adalah Rodolia Kardinalis Nah Kemudian Pada tahun Tersebut 1888 Kobel Itu Mengirimkan Rodolia Kardinalis Ke Kalifornia Ternyata Ternyata Hama Isseria Purkasi Itu Dapat Dikendalikan Populasinya Dapat Berkurang Sehingga Dapat Menyelamatkan Perkebunan Jeruk Tadi Nah Di Sebelah Ini Merupakan Gambar Dari Rodolia Kardinalis Sedang Memangsa Isseria Purkasi Rodolia Kardinalis Yang Koksinellit Yang Merah Kemudian Isseria Purkasi Itu Dari Hemitra Yang Putih Putih Bagian Ini Nah Dia Itu Dimakan Oleh Rodolia Kardinalis Ini Sebagai Predator Oke Selanjutnya Nah Interaksi Antara Selangga Predator Dengan Prey Predator Dan Prey Itu Memunculkan Ada yang Namanya Respon Funksional Dan Respon Numerikal Untuk Respon Funksional Itu Sendiri Adalah Perubahan Banyaknya Mangsa Yang Dimakan Oleh Satu Individu Predator Jadi Perubahan Banyaknya Mangsa Yang Dimakan Oleh Satu Individu Predator Seiring Perubahan Kepadatan Prey Tersedia Jadi Gini Predator Itu Respon Funksional Predator Itu Semakin Banyak Prey Yang Tersedia Apakah Predator Itu Makin Banyak Makan Satu Individu Predator Itu Apakah Makin Banyak Makan Ataukah Dia Akan Stuck Di Posisi Tertentu Seperti Itu Yang Dimaksud Dengan Respon Funksional Jadi Semakin Banyak Prey Yang Tersedia Belum Tentu Satu Predator Itu Lebih Banyak Makan Nah Itu Yang Dimaksud Dengan Respon Funksional Berapa Banyak Yang Bisa Dia Makan Itu Yang Dimaksud Dengan Respon Funksional Kemudian Respon Selanjutnya Memunculkan Yang Namanya Respon Numerik Perbedaannya Dengan Respon Funksional Tadi Adalah Kalau Respon Funksional Tadi Satu Individu Predator Itu Bisa Makan Berapa Banyak Seiring Bertambahnya Kepadatan Populasi Prey Tetapi Kalau Untuk Respon Numerik Untuk Respon Numerik Ini Adalah Perubahan Kepadatan Populasi Predator Seiring Peningkatan Populasi Prey Jadi Perbedaannya Itu Kalau Respon Funksional Itu Adalah Seberapa Banyak Satu Predator Bisa Makan Nah Sementara Respon Numerik Itu Adalah Perubahan Populasi Predator Seiring Peningkatan Populasi Prey Dapat Dilihat Pada Gambar Di Sebelah Itu Merupakan Interaksi Kemelimpahan Predator Prey Oleh Lot Capul Terra Nah Disitu Dapat Dilihat Abundans Dari Prey Dan Predator Kemudian Seiring Dengan Waktu Nah Jadi gini Ketika Kepadatan Populasi Abundans Abundans Dari Prey Meningkat Semakin Lama Semakin Meningkat Meningkatnya Semakin Meningkat Ketika Semakin Meningkat Maka Predator Pun Juga Akan Naik Abundans Jumlahnya Jumlah Populasinya Juga Akan Naik Nah Semakin Predator Meninggi Nah Pada Saat Itu Prey Akan Turun Prey Akan Turun Kenapa Akan Turun Karena Prey Sudah Dimakan Oleh Predator Itu Nah Abundans Dari Prey Kemudian Turun Ketika Prey Turun Maka Kepadatan Dari Predator Itu Juga Akan Turun Karena Makanannya Tidak Ada Karena Makanannya Tidak Ada Jadi Predator Tidak Ikut Turun Nah Seiring Dengan Prey Yang Turun Lama Kelamaan Predator Abundans Predator Ini Akan Turun Nah Ketika Predator Sudah Turun Nah Prey Ini Naik Lagi Karena Nggak Ada Lagi Pemangsa Dia Nggak Ada Lagi Predator Maka Dia Naik Lagi Abundans Dari Prey Ini Naik Lagi Nah Ketika Prey Naik Ketika Prey Naik Kemudian Predator Nya Pun Ikut Naik Karena Disitu Ada Makanannya Ada Sumber Daya Penurunan Predator Ini Bisa Disebabkan Karena Ketika Ketika Prey Itu Habis Misalnya Ketika Prey Itu Turun Populasinya Menurun Nah Predator Ini Bisa Mengalami Yang Namanya Mortalitas Atau Kematian Atau Bisa Juga Dia Berpindah Ke Tempat Lain Untuk Mencari Sumber Daya Yang Lain Jadi Seperti Itu Untuk Respon Numerik Itu Adalah Perubahan Populasi Predator Seiring Dengan Peningkatan Populasi Prey Semakin Tinggi Populasi Prey Maka Predator Pun Akan Naik Ketika Predator Sudah Tinggi Ketika Populasinya Sudah Tinggi Prey Itu Lama-kelamaan Akan Turun Karena Dimakan Oleh Predator Ketika Prey Turun Dalam Artian Prey Semakin Lama Semakin Habis Maka Predator Nya Juga Akan Turun Karena Tidak Ada Sumber Daya Yang Mendukung Untuk Kehidupannya Dia Bisa Mengalami Kematian Ataupun Berpindah Ketempat Lain Seperti Itu Yang Dimaksud Dengan Respon Membarik Kemudian Nah Ini Ketika Dalam Suatu Dalam Suatu Ekosistem Itu Ada Dua Predator Yang Berbeda Itu Akan Menimbulkan Tiga Interaksi Yang Ketama Adalah Interaksi Aditif Kemudian Yang Kedua Adalah Interaksi Antagonistik Kemudian Yang Ketiga Adalah Interaksi Sinergistik Oke Sharing Satu Satu Ya Ada Yang Namanya Nah Interaksi Aditif Itu Terjadi Ketika Efek Dari Predator Yang Lain Itu Tidak Mempengaruhi Kehadiran Dari Predator Yang Satu Jadi Misalnya Gini Ada Dua Jenis Predator Nah Yang Satu Predator A Yang Satu Predator B Memiliki Prey Bersama Jadi Mangsanya Itu Sama Nah Antara Predator A Dan Predator B Itu Tidak Tidak Menyebabkan Penurangan Atau Penambahan Respon Funksional Dalam artian Tidak 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 Ada Yang Namanya Mechanism Research Partition Nah Ini Pembagian Sumber Daya Jadi Misalnya Pembagiannya Ini Bisa Macam-macam Bisa Nisenya Bisa Waktu Aktifnya Contohnya Gini Predator A Misalnya Dia Suka Di Bagian Atas Pohon Kemudian Predator B Suka Di Bagian Bawah Pohon Nah Mangsa Bersamanya Itu Tersebar Di mana-mana Bisa Di atas Bisa Di bawah Nah Antara Predator A Dan Predator B Itu Tidak Tidak Saling Berinteraksi Ataupun Kalau Berinteraksi Sangat Sedikit Interaksi Yang Misal Predator B Ke atas Atau Predator A Ke bawah Nah Interaksinya Itu Sangat Sedikit Sehingga Kemampuan Mereka Makan Mangsa Itu Sangat Independen Artinya Terbebas Dari Kehadiran Predator Yang Lain Walaupun Ada Predator Itu Ataupun Tidak Ada Predator Yang Lain Respon Fungsional Itu Tetap Sama Makanya Tetap Segitu Itu Yang Dimaksud Dengan Interaksi Aditif Dari Adanya Keanekaragaman Predator Pemudian Interaksi Yang Kedua Ada Interaksi Antagonistik Nah Ini Ini Yang Biasanya Ini Yang Tidak Menguntungkan Bagi Petani Yang Tidak Menguntungkan Bagi Yang Menggunakan Pengendalian Hama Dengan Serangga Predator Nah Ini Contohnya Adalah Ada Zelus Dan Krisoperla Jadi Kalau Untuk Interaksi Antagonistik Ini Kehadiran Predator Yang Lain Kehadiran Spesies Predator Yang Lain Itu Mengganggu Kemampuan Dari Predator Yang Satu Untuk Menangkap Dan Mengkonsumsi Mangsa Nah Biasanya Interaksi Antagonistik Ini Malah Menyebabkan Saling Membunuh Antara Predator Yang Satu Dengan Predator Yang Lain Interaksi Ini Yang Satu Membunuh Predator Satu Membunuh Predator Yang Lain Itu Biasanya Disebut Dengan Intragile Predation Nah Jadi Seharusnya Mereka Memangsa Prey Malah Mereka Memangsa Predator Yang Lain Nah Contohnya Disini Ada Gambar Disitu Apis Gosipi Kemudian Ada Heteropteran Zelus Dan Ada Grisoperla Ini Kalau Di Indonesia Semacam Undur Grisoperla Ini Dari Neuropteran Contohnya Gini Misalnya Dalam Suatu Tempat Ada Hama Apis Gosipi Kemudian Predatornya Zelus Nah Zelus Ini Makan Apis Gosipi Nah Ternyata Setelah Itu Kita Memasukkan Biar cepat nih Niatnya Niatnya Biar cepat nih Apis Gosipinya Ilang Kita Masukkan Grisoperla Yuk Yang Makan Apis Gosipi Masukkanlah Grisoperla Ke Tanaman Yang Sedang Dihamai Oleh Apis Nah Ternyata Ternyata Zelus Zelus Itu Lebih Menyukai Untuk Menyerang Grisoperla Daripada Ketika Dia Menyerang Apis Mengapa Karena Grisoperla Itu Dia Lebih rentan Untuk Diserang Zelus Jadi Bukannya Apisnya Berkurang Tetapi Malah Terjadi Yang Namanya Intragil Predation Yaitu Predator Satu Dalam Contoh Ini Adalah Zelus Memakan Predator Yang Lain Yaitu Grisoperla Akibatnya Adalah Mangsa Bersama Mereka Apis Spesifinya Itu Populasinya Tetap Banyak Jadi Tidak Tidak Mengurangi Populasi Hama Pada Tempat Tersebut Nah Itu Yang Dimaksud Dengan Interaksi Antagonistik Jadi Saling Interaksi Yang Tidak Menguntungkan Seperti itu Malah Terjadi Yang Namanya Interagil Predation Kemudian Interaksi Yang Ketiga Ada Yang Namanya Interaksi Sinergistik Nah Untuk Interaksi Sinergistik Ini Kehadiran Spesies Yang Satu Itu Menambah Menambah Kemampuan Mangsa Predator Yang Lain Daripada Ketika Predator Tersebut Berburu Sendiri Contohnya Disini Ada Koksinela Kemudian Ada Koksinela Yang Ini Ini Adalah Predator Kemudian Harpalus Ini Juga Predator Kemudian Mangsa Bersama Mereka Adalah Asirtosipun Bissom Nah Ini Apit Juga Nah Sinergistik Ini Terjadi Ketika Ada Dua Dua Predator Di Suatu Tempat Kemudian Mangsa Bersamanya Apis Nah Adanya Lady Bird Beetle Adanya Koksinela Ini Menyebabkan Apit Mangsa Bersama Mereka Menjatuhkan Diri Jadi Apitnya Ini Niatnya Mau Menyelamatkan Diri Dengan Cara Menjatuhkan Diri Ketanah Dia Menjatuhkan Diri Ketanah Agar Tidak Dimakan Oleh Koksinela Tapi Sayangnya Di Bawah Itu Ada Harpalus Pencil Vanicus Nah Si Apit Ini Malah Dimakan Oleh Harpalus Seperti Itu Jadi Kehadiran Koksinela Ini Sangat Membantu Dari Kemampuan Memangsa Harpalus Jadi Gitu Ketika Koksinela Ini Tidak Ada Misalnya Cuma Harpalus Ya Harpalus Makanya Cuma Di Bawah Bawah Seadanya Nah Ketika Ada Koksinela Apit Yang Di bagian Atas Itu Turun Sehingga Dia Malah Dimakan Oleh Harpalus Meningkat Kemampuan Memangsanya Seperti Itu Kemudian Itu Adalah Interaksi Yang Terjadi Ketika Ada Predator Yang Berbeda Dalam Suatu Ekosistem Kemudian Selanjutnya Ada Contoh-contoh Dari Serangga Predator Yang Biasanya Digunakan Untuk Pengendalian Hama Pengendalian Hama Disini Seperti Yang saya Maksud Pertama Kali Tadi Tidak Hanya Untuk Hama Di Pertanian Tetapi Juga Bagi Hama Di Hama Yang Merugikan Manusia Yang lain Contohnya Bisa Lalat Bisa Nyamu Itu Kan Bukan Hama Di Pertanian Lebih Hama Di Pemukiman Seperti Itu Kita Akan Kenalan Dengan Serangga Serangga Predator Yang Dapat Digunakan Untuk Pengendalian Alami Hama Oke Biasanya Ini Saya Sampaikan Beberapa Aja Tidak Tidak Semua Beberapa Urdu Aja Semua Dengan Nah Yang Tadi Himenoptera Himenoptera Ini Terutama Yang Formisi D Semut Dia Itu Predator Bagi Berbagai Macam Hama Bisa Lapa Lapa Kupu-kupu Seperti Itu Atau Yang Contohnya Yang Tadi Di Kutu Kutu Di Jauh Jero Kayak Gitu Nah Himenoptera Ini Kebanyakan Himenoptera Ini Biasanya Parasitoid Contohnya Kayak Trikograma Kayak Gitu Itu Kebanyakan Parasitoid Tapi Untuk Predator Tetap Ada Contohnya Formisi Dia Semut Semut Kebanyakan Semut Itu Adalah Predator Kemudian Setelah Himenoptera Ada Contoh Nah Ini Yang Ada Di Flyer Ya Di Flyer Di Instagram Nah Ini Adalah Robert Fly Dia Termasuk Termasuk Dari Deep Track Kemudian Dari Dari Golongan Asilide Nah Robert Fly Ini Predator Ini Biasanya Dia Memakan Lalat Memakan Nyamuk Kayak Gitu Kalau Di Jawa Ingat Saya Namanya Ini Adalah Pela Pelu Kalau Nggak Salah Dia Jadi Dia Besar Dia Ukurannya Lebih besar Daripada Lalat Biasanya Makanya Dari Itu Dia Memangsa Lalat Lain Memangsa Nyamuk Ini Termasuk Salah Satu Serangga Predator Yang Dapat Digunakan Untuk Mengendalikan Hama Berupa Lalat Seperti Itu Dari Diptera Jadi Sesama Diptera Diptera Makan Diptera Selanjutnya Masih Ada Diptera Juga Sirpit Nah Sirpit Ini Contoh Di Sebelah Itu Ada Gambar Larva Sirpit Sedang Memakan Apit Nah Sirpit Ini Kebanyakan Digunakan Untuk Pengendalian Hama Tanaman Setelah Sirpit Dari Diptera Ada Nah Ini Yang Paling Banyak Yang Paling Sering Digunakan Untuk Pengendalian Alami Serangga Predator Yang Paling Sering Digunakan Untuk Pengendalian Hama Yaitu Dari Koksinellide Contohnya Disitu Adalah Hipodamia Kemudian Siloporus Politus Siloporus Penting Penting Untuk Pengendalian Hama Kelapa Nah Jadi Banyak Dipakai Di Siloporus Politus Ini Pengendalian Hama Kutu Perisai Kemudian Ada Lagi Koksinellide Itu Yang Biasa Kayak Rodolia Cardinalis Tadi Juga Termasuk Koksinellide Yang Dia Memakan Kutu Daun Pada Tanaman Selain Kolioptera Selain Masih Ada Kolioptera Dari Stapilinide Ini Paderus SP Nah Ini Kalau Enggak Salah Seingat Saya Itu Pada Tahun 2011 Atau 2012 Itu Dia Booming Disini Disebutnya Tomcat Kalau Enggak Salah Tahun 2011 Atau 2012 Itu Dia Booming Dianggap Sebagai Hama Karena Dia Masuk Ke Pemukiman Pemukiman Warga Pada Waktu Itu Jadi Oleh Warga Itu Dia Dianggap Haman Karena Masuk Pemukiman Kemudian Ketika Dia Itu Dibunuh Menyebabkan Luka Bakar Di kulit Itu Pada Tahun 2011 Nah 2012 Ini Padahal Padahal Kalau Tomcat Itu Paderus Itu Dia Serangga Predator Malah Malah Dia Itu Berguna Bagi Manusia Untuk Mengendalikan Hama Termasuk Hama Apa Itu Weren Termasuk Mengendalikan Hama Pada Tanaman Padi Ternyata Pada Tahun 2011 Atau 2012 Itu Bukan Paderus Ini Yang Masuk Ke Pemukiman Tapi Lebih Tepatnya Pemukiman Itu Yang Masuk Habitat Dari Paderus Makanya Dia Bisa Ada Di Pemukiman Warga Oke Selanjutnya Mas 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 Masih Masih Panjang Ini Tinggal Bentar Lagi Mas Tinggal Dikit Lagi Oke Paderus Tadi Masuk Koleoptera Stabilinide Selanjutnya Ada Nah Ini Krisopidae Ini Kalau Indonesianya Undur Nah Ini Contohnya Adalah Larva Dari Krisopila Sedang Memangsa Apit Tadi Nah Kalau Undur Di Indonesia Itu Di Kita Dia Juga Sebagai Pemakan Semut Pemakan Dari Serangga Semut Seperti Itu Masuk Ke Nemroptera Besobide Kemudian Selanjutnya Ada Nah Ini Hamitra Ini juga Banyak Sebagai Pendali Hama Nah Ini Contohnya Contoh Hamitra Dari Redovide Contohnya Adalah Cosmolestes Specific Ticep Kemudian Dia Itu Berperan Sebagai Pengendali Dari Metisa Plana Lepidoktera Nah Metisa Plana Itu Sendiri Adalah Hama Pada Kelapa Sawit Nah Jadi Cosmolestes Ini Digunakan Untuk Mengendalikan Hama Kelapa Sawit Nah Ada Selanjutnya Juga Ada Miptera Pentatomide Eucante Konafurkelata Melawan Setoran Intense Setoran Intense Ini Biasa Disebut Sebagai Ulat Api Nah Ini Juga Salah Satu Dari Serangga Hama Yang Menyerang Kelapa Sawit Dari Lepidoktera Juga Eucante Konafurkelata Ini Yang Ini Yang Hitam Ini Penatomide Kemudian Ini Adalah Ulat Apinya Setoran Intense Selanjutnya Ini Hama Petra Nah Ini Ini Adalah Ordo Terakhir Yang Saya Kenalin Untuk Teman-teman Disini Ada Ordo Nata Ini Salah Satu Apa Ya Salah Satu Ordo Serangga Yang Dia Itu Ya Memang Keseluruhan Kebanyakan Dari Makan 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 Lalat Iya Makan Nyamu Iya Kemudian Nymphanya Ketika Di air Pun Dia Sebagai Predator Ketika Imago Ini Pun Dia Sebagai Predator Nah Jadi Saya Rasa Kalau Donata Ini Top Ya Untuk Jadi Serangga Predator Pemakan Serangga Lain Seperti Itu Oke Terima Kasih Kemudian Ini Beberapa Referensi Dari Indonesia Dan Juga Dari Luar Indonesia Demikian Mas Aman Ya Baik Berlina Terima Kasih Atas Pemaparannya Luar Biasa Sekali Teman Teman Apa Yang Telah Disampaikan Bu Erlina Terkait Serangga Predator Ternyata Jenisnya Sangat Banyak Dan Serangga Mempunyai Peran Yang Sangat Penting Di Dalam Kehidupan Kita Jadi Salah Satu Mekanismenya Seperti Itu Nah Untuk Lebih Lanjut Silahkan Ini Jika Teman Teman Ada Pertanyaan Ini Bisa Langsung Bertanya Melalui Reaksi Angkat Tangan Ataupun Juga Bisa Menulis Pada Plom Chat Untuk Teman Teman Yang Di Youtube Juga Bisa Seperti Silahkan Mengacungkan Tangan Ataupun Mengirimkan Pertanyaan Untuk Pertanyaan Pertama Saya Buka Untuk Tiga Pertanyaan Pertama Silahkan Materi Bisa Nanti Dibagikan Boleh Mas Ada Dua Pertanyaan Atau Mungkin Teman Ada Yang Menambahkan Lagi Saya Kumpulkan Dulu Sampai Tiga Ini Ini Sudah Ada Dua Pertanyaan Apakah Langsung Saya Sampaikan Atau Bagaimana Silahkan Boleh Dua Dulu Jadi Yang Pertama Pertanyaan Dari Mas Reza Raihan Apakah Konsep Invasif Spesies Dikenal Juga Di Entomologi Apakah Ada Contoh Spesies Atau Interaksinya Untuk Pertanyaan Pertama Kemudian Untuk Yang Kedua Ada Dari Mas Arisa Putra Dari Proteksi Tanaman Unila Universitas Lampung Lebih Efektif Mana Penggunaan Predator Atau Parasitoid Dalam Pengendalian Hama Secara Hayati Terima Kasi Untuk Konsep Invasif Spesies Dulu Mas Haman Berarti Kalau Invasif Spesies Itu kan Spesies Yang Dari Luar Itu kan Diintroduksikan Maksudnya Oke Kalau Untuk Invasif Spesies Itu Contohnya Tadi Di Rodolia Cardinalis Tadi Itu Merupakan Spesies Yang Diintroduksikan Jadi Dia Bukan Alami Di Tempat Tersebut Yang Rodolia Cardinalis Itu Aslinya Dia Di Australia Kemudian Diintroduksikan Ke Kalifornia Nah Itu Juga Termasuk Salah Satu Contoh Dari Invasif Spesies Yang Digunakan Untuk Pengendalian Pengendalian Hama Biasanya Kalau Yang Invasif Spesies Itu Lebih Banyaknya Dia Menjadi Hama Contohnya Yang Isaria Purkasi Tadi Dia Tidak 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 Sengaja Terbawa Ke Kalifornia Kemudian Dia Menjadi Serangga Hama Dari Pada Perkebunan Jeruk Nah Karena Di Kalifornia Itu Pada saat Itu Belum Ada Maka Penelitian Tomologi Itu Pergi Ke Australia Untuk Mencari Musuh Alami Dari Hewan Tersebut Nah Sehingga Ketika Diketahui Musuh Alaminya Maka Musuh Alaminya Itu Yaitu Serangga Predator Dalam Kasus Tadi Yaitu Rodolia Cardinalis Rodolia Cardinalis Dibawa Dari Aslinya Dari Australia Kemudian Dibawa Ke Kalifornia Jadi Kalau Untuk Invasif Spesies Introduksi Spesies Itu Juga Ada Di Entomologi Biasanya Dibawa Di Introduksikan Ke Tempat Yang Baru Kemudian Kalau Untuk Yang Pertanyaan Kedua Tadi Gimana Mas Mohon Maaf Untuk Yang Pertanyaan Kedua Lebih Efektif Mana Penggunaan Predator Atau Parasitoid Dalam Mengendalikan Secara Hayati Ini Oke Kalau Untuk Lebih Efektif Tergantung Dari Jenis Hamanya Itu Sendiri Jadi Gini Hama Itu Kita Kita Harus Mengetahui Dulu Ekologi Dari Hama Yang Sedang Menyerang Apakah Dia Musuh Alaminya Berupa Predator Atau Parasitoid Ketika Kita Sudah Mengetahui Apakah Predator Atau Parasitoid Bisa Kita Gunakan Predator Itu Sebagai Pengendali Hama Atau Parasitoid Sebagai Pengendali Hama Selama Ini Yang Setahu Saya Yang Lebih Banyak Digunakan Itu Adalah Parasitoid Daripada Serangga Predator Namun Serangga Predator Juga Tidak Melutup Kemungkinan Dia Memiliki Efektivitas Yang Baik Juga Dalam Melakukan Pengendalian Hama Jadi Seperti Itu Jadi Kalau Bisa Dibilang Tergantung Hama Apa Baru Kita Mengetahui Yang Mana Yang Lebih Efektif Predator Atau Parasitoid Seperti Itu Gimana Mas Ya Bu Jawabannya Sudah Cukup Jelas Seperti Itu Mungkin Dari Teman-teman Pernanya Tadi Dari Mas Reza Ataupun Mas Danu Ada Feedback Monggo Kalau Dari Saya Mungkin Penjalan Sudah Cukup Jelas Terkait Ini Mana Lebih Efektif Dan Juga Ada Istilah Invasif Atau Tidak Bagaimana Mas Reza Silahkan Kalau Masih Ada Yang Dibingungkan Dari Penanya Silahkan Langsung Open Mix Langsung Ditanyakan Jika Ada Feedback Sudah Mas Terima Kasih Terima Kasih Sudah Oke 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 Kemudian Ada Lagi Yang Bertanya Ini Sudah Ada Tiga Penanya Ada Tiga Yang Pertama Jadi Yang Pertanyaan Ketiga Ini Dari Mas Danu Dari Uniko Izin Bertanya Untuk Mengantisipasi Adanya Interaksi Antagonis Agar Hama Tetap Terkendali Bagaimana Nah Mungkin Interaksi Antagonisnya Seperti Apa Kemudian Yang Kedua Ada Dari Mas Efri Prabowo Dari IPB Ingin Bertanya Apakah Jumlah Serangga Predator Sebagai Musuh Alami Berpengaruh Terhadap Kemampuannya Untuk Menekan Populasi Hama Tanaman Dan Bagaimana Cara Memperhitungkan Populasi Musuh Alami Tersebut Kemudian Pertanyaan Yang Selanjutnya Lagi Dari Mas Akbar Jika Pengendalian Hama Menggunakan Pesija Sintetik Beresiko Terhadap Resistensi Hama Apakah Dalam Pengendalian Hayati Terdapat Resistensi Hama Terhadap Predator Maupun Parasitoid Seperti itu Nanti Bisa Saya ulang Jika Ibu Ini Terang Silah Seperti itu Makasih Untuk Antagonistik Yang pertama Untuk Mengurangi Interaksi Antagonistik Antagonistik Tadi yang Seperti Sudah Disampaikan Saya Sampaikan Kalau Antagonistik Itu Dia Antara Predator Yang satu Dan Predator Yang lain Itu malah Memakan Sesama Predator Daripada Memakan Pre Yang Seharusnya Mereka Makan Untuk Mengurangi Antagonistik Ini Langkah Baiknya Ketika Kita Bisa Mengendalikan Banyak Jenis Dari Predator Itu Itu Yang pertama Kemudian Kalau Untuk Yang kedua Biasanya Jika Memungkinkan Kita Bisa Apa Ya Jika Di Sekitar Itu Jadi Kini Serangga Predator Itu Kan Ada Yang Dia Cuma Satu Mangsa Ada Yang Dia Memiliki Lebih Dari Satu Mangsa Dalam Matian Mangsa Utama Dan Mangsa Alternatif Jadi Untuk Menghindari Interaksi Antagonistik Ini mungkin Kalau menurut Saya Yang pertama Yang bisa Dilakukan Adalah Mengendalikan Jenis Predatornya Jika Satu Memang Memungkinkan Yaudah Satu Ternyata Ketika Di Alam Tidak Memungkinkan Kita Hanya Memiliki Satu Predator Ternyata Ada Satu Predator Lain Yang Menyebabkan Antagonistik Alangga Baiknya Ketika Kita Mengetahui Prey Alternatif Jadi Mereka Itu Bisa Memilih Prey Tidak Hanya Prey Bersama Yang Mereka Makan Tetapi Prey Alternatif Jadi Contohnya Gini Ada Misalnya Koksinella Kemudian Ada Risoperla Kemudian Ada Oh sorry Ada Koksinella Dan Pterotikus Ini Saya Dapat Di Artikel Warnegi Nanti Saya Sampaikan Referensinya Jadi Ada Koksinella Predator 1 Dan Pterotikus Predator 2 Kemudian Mangsa Bersamanya Ada Hordeum Ketika Mereka Dua Ada Disitu Predator Dua Dua Ada Disitu Menyebabkan Intraglet Predation Sehingga Interaksi Yang Ditemukan Adalah antagonistik Kemudian Peneliti Tersebut Mereka Mencari Mangsa Alternatif Mangsa Alternatif Bisa Berupa Serangga Lain Atau Artopoda Lain Sehingga Ketika Ada Mangsa Alternatif Koksinelanya Itu Memakan Hama Yang Seharusnya Sementara Yang Terotikus Dia Memangsa Alternatif Yang Posisinya Lebih dekat Daripada Dia Jadi Mereka Ketika Ada Mangsa Alternatif Yang Lebih Dekat Maka Mereka Lebih Memilih Untuk Memangsa Memakan Pre Alternatif Daripada Untuk Memakan Pre Bersama Yang Dapat Menimbulkan Interaksi Antagonistik Begitu Mas Untuk Yang Mengurangi Antagonistik Tadi Untuk Pertanyaan Yang Kedua Tadi Gimana Mas Beris Besarnya Tadi Gak Gak Kedengar Mas Oh Iya Jadi Apa Saja Yang Dapat Dilakukan Untuk Melihat Interaksi Antara Predator Sebelum Dilakukan Uji Predasi Jadi Ini Pengujian Apa Saja Yang Dapat Dilakukan Untuk Melihat Interaksi Antara Predator Sebelum Dilakukan Uji Predasi Ke Hama Jadi Mungkin Sebelum Hama Ini Diaplikasikan Sebelum Predator Diaplikasikan Di Lapang Itu Mungkin Diperlukan Uji Apa Saja Seperti Apa Mungkin Seperti Itu Takutnya Malah Apakah Menimbulkan Masalah Tertentu Seperti Itu Oke Bentar Jadi Kalau Untuk Uji Bentar Mas Ini Dari Mbak Encilia Ini Tidak Menyebutkan Dari Instansi Mana Boleh Kalau Untuk Yang Ujinya Itu Biasanya Kita Menggunakan Uji Di Gini Kalau Ujinya Sendiri Itu Biasanya Kita Menggunakan Di Uji Laboratorium Nah Kalau Untuk Uji Laboratorium Itu Biasanya Kita Uji Dulu Predator Itu Kemampuan Memangsanya Berapa Banyak Kemudian Respon Fungsional Setika Ketika Prey Semakin Padat Apakah Dia Apakah Dia Memakannya Juga Semakin Banyak Ataukah Malah Stagnan Di Suatu Posisi Kepadatan Prey Tentu Jadi Kalau Untuk Uji Agar Malah Tidak Menyebabkan Yang Tidak Dinginkan Sebenarnya Kalau Serangga Hama Itu Eh Maaf Kalau Serangga Predator Itu Secara Secara Alami Serangga Predator Itu Mencari Prey Yang Alami Jadi Ketika Prey Itu Udah Habis Maka Kebanyakan Serangga Predator Itu Akan Pindah Atau Migrasi Ketempat Lain Seperti Itu Nah Jadi Sangat Bahkan Saya Belum Mengetahui Kalau Serangga Predator Itu Malah Menyebabkan Misalnya Serangga Predator Itu Malah Menjadi Hama Atau Serangga Predator Itu Malah Melakukan Kerusakan Bagi Manusia Itu Saya Belum Dapat Kalau Untuk Tekniknya Sendiri Itu Biasanya Kita Untuk Ujinya Itu Kita Mengetahui Mencari Tahu Di Lapangan Dulu Jadi Di Lapangan Apakah Dia Betul Apakah Dia Merupakan Unsuh Alaminya Kemudian Kira-kira Makan Alternatifnya Apa Kemudian Setelah Itu Baru Bisa Membuat Tes Di Laboratorium Berapa Banyak Dia Bisa Makan Kemudian Kira-kira Ketika Ketika Banyak Pre Di Apakah Respon Funksional Dia Berkurang Ataukah Semakin Banyak Pre Dia Semakin Banyak Makan Jadi Menurut Saya Lebih Yang pertama Adalah Eksplorasi Ke Alam Kita Tahu Dalam Kondisi Di Alam Dia Makan Apa Saja Kemudian Baru Kita Ke Lab Mencari Tahu Respon Funksional Yang Bisa Respon Funksional Yang Dihasilkan Ketika Jumlah Kepadatan Pre Nya Itu Meningkat Jadi Seperti Itu Masa Mampu Min До Min 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 L까지 Min 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 Mas Amamnya keluar ya Mas Riza ya Iya nampaknya Mas Amamnya Iya kayaknya sinyalnya Iya sinyalnya kayaknya Mungkin bisa ditunggu dulu Baik Mungkin Bisa saya bantu dulu ya Mbak ya Sambil nunggu Mas Amam Nah ini Ada ini Mas Dari Youtube Mbak Erlena Saya bacakan dulu dari Youtube ya Mbak ya Jadi ada pertanyaan dari Youtube Dari Trias, Surabaya Izin bertanya untuk serangga yang memakan serangga Apapun baik hama maupun predator Termasuk dalam apa Jadi Serangga yang memakan serangga apapun Baik hama ataupun predator itu Termasuk dalam Kategori apa mungkin Mbak Mohon dijelaskan terima kasih Jadi serangga yang memakan serangga apapun Baik itu hama ataupun predator itu Termasuk dalam apa Oh gitu Mungkin yang Maksudnya mungkin yang oligofak Polifak itu mungkin Mas Riza atau gimana Tidak dijelaskan di pertanyaan Mbak Oh gitu Jadi yang kesempatan hanya menanyakan Untuk serangga yang memakan serangga lain Apapun baik hama maupun predator Termasuk dalam Oke Baik Mungkin yang dimaksud itu yang Polifak oligofak itu mungkin Mas Riza Jadi ada memang serangga yang dia itu Serangga predator hanya makan satu makanan Kemudian ada juga serangga predator yang dia itu Memakan lebih dari satu prey Jadi preenya itu bisa bermacam-macam Dia bisa memakan hama maupun bisa memakan serangga lain Saya pernah Gini ada Malah ada odonata yang tadi saya bilang Odonata itu adalah predator sejati Kalau menurut saya Dia Tidak hanya makan serangga hama Tetapi juga memakan roberfly Yang roberfly-nya itu Juga serangga predator gitu Jadi serangga predator Dimakan oleh serangga predator Nah itu adalah contohnya yang odonata capung Jadi capungnya itu Dia memakan roberfly Kayak gitu Mungkin yang dimaksud kayak gitu Mas Jadi ada serangga predator yang cuma makan satu Ada juga yang dia Mau makan lebih dari satu Cuma kalau untuk kategorinya Saya belum Belum tahu ya Maksudnya untuk serangga predator Jika mau makan serangga predator itu Dia termasuk kategori apa Saya belum dapat Istilahnya Istilahnya yang Kayak gitu Mas Riza Baik Mbak Oke Ini mungkin saya Sambil menunggu Mas Hamam kali ya Jadi saya mungkin Bantu dulu Baik Selanjutnya Saya tampilkan saja Mbak Di Share screen ya Apakah sudah terlihat Belum Oke Saya Aji Nopal Dari Universitas Muhammadiyah Lamangan Mau bertanya Saya mempunyai sawah Apa musuh alami dari warung Atau hama Ketumbuhan tadi Agar para petani Tidak selalu Menggunakan obat Terus-menerus Terima kasih Silahkan Mbak Herdina Oke Baik Sebenarnya Kalau untuk Kalau untuk Warung Atau hama tumbuhan Padi Ketika hanya Warung itu ya Contoh salah satu serangga predator Yang memakan warung Atau hama tumbuhan Padi yang lain Itu contohnya Yang tadi Pederus tadi Yang tomcat Nah itu Merupakan salah satu Koleoktera Dari Stapilinide Yang dia Dia itu Berperan Sebagai pengendali hama Pada tanaman Padi Nah Jadi Kalau Gini ya Gini Setahu saya Kalau Hanya untuk Pengendalian Pengendalian Alami itu Sebisa mungkin Menggunakan Pengendalian Yang tidak Merusak Lingkungan Nah Biasanya Selain serangga Predator Jadi misal Gini nih Warung udah dikasih Predator Tapi ternyata kok Masih banyak Nah Ada alternatif lain Yang bisa kita gunakan Misalnya Menggunakan serangga Parasitoid Atau Yang Lain Misalnya Kita menggunakan Dulu Waktu saya Waktu saya Belajar Pengendalian Hama Itu ada Yang menggunakan Semisal Bakteri Atau Jamur Kayak gitu Jadi itu Lebih Lebih Istilahnya Lebih Menyehatkan Lebih sehat Bagi ekosistem Daripada penggunaan Pestisida Cuma Memang Kalau penggunaan Serangga Predator Serangga Parasitoid Ataupun penggunaan Bakteri dan Jamur Khusus Untuk serangga Itu Tidak Secepat Penggunaan Pestisida Tapi Insyaallah Kalau kita Menggunakan Pengendalian Yang lebih Alami Apa yang Diberikan Alam Untuk kita Itu juga Akan Lebih Baik Jadi Seperti itu Mas Bisa Bisa Ditambah Dengan Pengendalian Lain Misal Dari Parasitoid Atau Dari Bakteri Atau Jamur Seperti itu Tapi Apakah Ada Risiko Bakal Menggunakan Agen Hayati Apakah Seperti Jamur Misalnya Jamur Atau Serangga Predator Yang Makan Oke Jadi Kayak Ini Predator Itu Seperti Yang Saya Cerita Tadi Seingat Saya Waktu Itu Predator Padi Contohnya Yang Pederus Tomcat Itu Kan Sangat Booming Waktu Itu Jadi Semua Orang Takut Kalau Ada Tomcat Padahal Sebenarnya Dia Itu Predator Yang Gunanya Untuk Mengendalikan Hama Dari Serangga Padi Pada Tahun Itu Tomcat Sangat Booming Sampai Menyebabkan Luka Pada Kulit Manusia Mungkin Salah Satu Yang Ditakutkan Orang Efek Sambing Seperti Itu Ya Cuma Sebenarnya Kalau Berdasarkan Yang Saya Baca Saya Amati Waktu Dulu Itu Ada Peneliti Yang Menyampaikan Bahwa Sebenarnya Tomcat Pederis Itu Bukan Bukan Hama Pada Manusia Sebenarnya Kita Yang Merusak Habitat Tomcat Itu Makanya Dia Masuk Rumah Kita Jadi Kalau Waktu Zaman Dulu Itu Kalau Enggak Salah Penjelasan Dari Peneliti Di Lipe Itu Karena Waktu Itu Sawah Terus Habitat Alami Dari Tomcat Itu Dibangun Pemukiman Baru Kemudian Ada Pemukiman Baru Yang Menyebabkan Habitat Atau Ekosistem Dari Tempat Tinggal Si Tomcat Itu Terganggu Nah Jadi Tomcat Itu Malah Masuk Kemukiman Mungkin Yang Dimaksud Dengan Efek Efek Dari Predator Seperti Itu Kemudian Apakah Efek Jamur Apakah Efek Bakteri Seperti Itu Ada Bakteri Yang Dan Jamur Biti Bacirus Turingiensis Seingat Saya Itu Dia Itu Memang Menyerang Memang Menyerang Organisme Seperti Larpa Kutela Silostela Seperti itu Jadi Dia itu Bakteri Dan jamurnya Itu Tidak Mengganggu Tanaman Budidaya Kita Tetapi Memang Dia Apa ya Memang Khusus Untuk Untuk Pengendalian Hema Seperti Itu Jadi Tidak Menyebabkan Tanamannya Berjamur Tidak Menyebabkan Tanamannya Terkenal Bakteri Seperti Itu Yang Saya Pelajari Waktu Dulu Itu Demikian Mas Terima kasih Sudah bergabung Dengan Kita Kembali Mas Kepada Mas Di persilah Mas Mohon maaf Ini Mas Ada sinyal Emang Gak Selit Dibuatin Sampai Mana Ini Yang Tadi Boleh Nambahin Mas Jawaban Yang Ini Resistensi Hema Oh Iya Iya Bu Mas Yang Dari Mas Andi Akbar Ini Kalau Untuk Kalau Untuk Pestisid Dia Memang Kebanyakan Resistensi Hema Kemudian Kalau Untuk Pengendalian Hayati Saya Rasa Untuk Resistensi Hema Itu Belum Pernah Ada Jadi Ketika Ada Pre Yaudah Predator Itu Datang Ketika Pre Nya Hilang Maksudnya Pre Nya Sudah Berkulang Bekulasinya Berkurang Predatornya Akan Pindah Migrasi Atau Mengalami Kematian Kemudian Ketika Tidak Ada Predator Maka Hamanya Akan Datang Lagi Jadi Bukan Resistensi Yang Dia Akan Kebal Terhadap Predator Itu Enggak Tapi Lebih Alami Fluktuasinya Ada Enggak Bukan Yang Ketika Ada Predator Dia Akan Resisten Tetap Akan Dimangsa Predator Kemudian Seimbangan Dan Juga Sangat Resisten Apalagi Yang Dari Jenis Warang Sangat Mudah Resisten Terhadap Pestisida Seperti Ya Jadi Kalau Untuk Serangga Predator Itu Walaupun Lambat Asal Selamat Iya Betul Dan Kalau Predator Itu Kan Tadi Juga Disampaikan Bu Berlina Juga Beberapa Spesifik Beda Dengan Pestisida Sintetis Dia Bisa Tidak Hanya Membunuh Hama Tapi Efeknya Itu Membunuh Predator Semuanya Habis Semuanya Habis Seperti Dari Mas Siapa Yang Bertanya Tadi Mas Akbar Mungkin Ada Feedback Enggak Kalau Enggak Ada Langsung Lanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Bisa Kita Baca Bersama Bagaimana Menuntuk Memindahkan Serangga Predator Dari Luar Negeri Kelingkungan Indonesia Ini Dari Denny Mulyana Win SMA Banten Seperti itu Oke Untuk Pemindahan Serangga itu Baik ya Terima kasih Untuk Pemindahan Serangga itu Biasanya kita Seperti yang saya Sampaikan tadi Pertama adalah Eksplorasi kan Ini Musualaminya apa Nah Kemudian Setelah 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 kita Tahu Musualaminya Apa Kita Melakukan Yang Namanya Pembiakan Pembiakan Dari Musualaminya Itu Bisa Menggunakan Makanannya Bisa kita Menggunakan Pre Alternatif Seperti itu Sebelum kita Perbanyak Nah Ketika Sudah Diperbanyak Kalau Untuk Contohnya Yang Saya Ketahui Contohnya Itu adalah Foksinalip Yang Untuk Hamil kelapa Jadi Dia itu Dimasukkan Kedalam Kayak Tabung gelas Seperti itu Di dalam Tabung gelas Nah Disitu Tidak Harus Benar-benar Cuma Predator Itu ya Tidak Tidak Terkontaminasi Oleh musuh Alami Dari Predator Itu Jadi Contohnya Gini Ada Predator A Ternyata Dia itu Punya Musuh Alami Predator B Nah Kita harus Benar-benar Memastikan Bahwa Predator Yang akan Kita gunakan Yang akan Kita kirim Itu Tidak Terkontaminasi Oleh musuh Alaminya Yang lain Seperti itu Atau Tidak Terkontaminasi Dengan Jamur Tidak Terkontaminasi Bakteri Biasanya Dimasukkan Kedalam Tabung gelas Kemudian Untuk Pengirimannya Sendiri Kalau Biasanya Dikirimnya Memang Khusus Maksudnya Menggunakan Misalnya Menggunakan Kapal laut Atau Menggunakan Transportasi Lain yang Memang Dia itu Sudah Khusus Dan Sudah Di Istilahnya Sudah Ada Karantinanya Kayak gitu Agar Tidak 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 Terjadi Hal-hal Yang Tidak Dinginkan Misalnya Dia Malah Invasif Ke Tempat Lain Seperti Itu Jadi Bisa Melalui Kapal laut Bisa Melalui Pesawat Udara Yang Memang Khusus Untuk Pengiriman Serangga Predator Ditempatkan Di Sebuah Tabung Gelas Yang Tidak Terkontaminasi Musuh Alami Tidak Terkontaminasi Oleh Bakteri Kemudian Bisa Dikirimkan Melalui Kapal Atau Melalui Pesawat Yang Unang Khusus Untuk Itu Kemudian Setelah Itu Baru Melakukan Pelepasan Sebelum Dilepaskan Itu Kita Biarkan Dulu Di Tempat Yang Dituju Apakah Sesuai Setelah Itu Baru Dilepaskan Ke Tempat Dimana Kita Mau Mengendalikan Hama Seperti Itu Mas Deni Demikian Mas Ya Iya Cukup Jelas Juga Jadi Itu Untuk Bagaimana Melakukan Treatment Serangga Predator Agar Dia Bisa Hidup Di Indonesia Melaksanakan Tugasnya Yang mana Untuk Mas Deni Gimana Cukup Jelas Mas Kemudian Selanjutnya Dari Sama-sama Kemudian Selanjutnya Dari Insinyur Witono Beda Antara Antara Semut Predator Dan Semut Hama Apa Ya Ini Nanti Juga Banyak Yang bertanya Yang mirip Jadi Membedakan Serangga Predator Dan Serangga Hama Ini Secara Umum Apakah Ada Bedanya Atau Seperti Apa Ciri-ciri Khususus Untuk Ciri Khusus Mungkin Gak Ada Kalau Serangga Predator Itu Kalau Serangga Hama Yang Menyebabkan Kerugian Bagi Kita Tergantung Manusianya Mungkin Bentuk Mulutnya Juga Mbak Oh Ya Bu Elmi Yang Mungkin Predator Itu Mulut Mulutnya Itu Lebih Kuat Jadi Untuk Memangsa Pre Itu Lebih Kuat Daripada Untuk Serangga Hama Sendiri Kalau Serangga Hama Itu Kan Lebih Memakan Tumbuhan Seperti Itu Kalau Untuk Yang Serangga Predator Dia Tipenya Taman Dibulanya Itu Lebih Kuat Untuk Memangsa Pre Terima Nah Itu Jadi Untuk Perbedaan Secara Ini Secara Spesifik Tidak Ada Cuma Kita Bisa Melihat Dari Beberapa Ciri Misalkan Kalau Predator Itu Mempunyai Mandibula Khusus Sebagai Predator Itu Bisa Dilihat Dari Mulutnya Seperti Itu Dari Yang Tadi Dari Insinyur Witona Mungkin Ada Feedback Atau Pertanyaan Seperti Apa Yang Belum Jelas Seperti Itu Oke Kalau Saya Kira Cukup Jelas Kemudian Untuk Pertanyaan Selanjutnya Dari Febri Izin Bertanya Apakah Laba-laba Sendiri Mampu Menjadi Hewan Predator Bagi Hama Tumbuhan Dan Apakah Apabila Semua Lahan Disemprot Insektisida Akan Menghilangkan Predator Juga Nah Ini Tadi Memulang Kembali Tapi Tidak Apa Laba-laba Itu Salah Satu Predator Cuma Dia Bukan Termasuk Sangga Memang Laba-laba Itu Juga Bisa Kita Jadikan Sebagai Pengendalian Alami Baik Serangga Hama Maupun Serangga Hama Tumbuhan Maupun Serangga Hama Yang Ada Di Pemukiman Kalau Untuk Laba-laba Itu Contohnya Salticide Itu Atau Jumping Spider Laba-laba Peloncat Yang Biasanya Ada Di Rumah Yang Dia Tidak Membangun Jaring Yang Tidak Dia Tidak Buat Jaring Jadi Dia Loncat Loncat Gitu Jadi Dalam Rumah Nah Itu Merupakan Salah Satu Laba-laba Predator Juga Yang Bisa Digunakan Untuk Pengendalian Hama Seperti Hanya Hanya Laba-laba 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 Tidak Termasuk Ke Serangga Tapi Memang Bisa Kemudian Kalau Untuk Yang Pestis Apa Insektisida Tadi Insektisida Oh Insektisida Seperti Yang Sudah Disampaikan Tadi Tambahan Juga Dari Mas Hamam Memang Kalau Insektisida Itu Kecenderungan Untuk Menghilangkan Selain Hewan Target Itu Lebih Besar Daripada Kita Menggunakan Pengendalian Alami Jadi Kalau Insektisida Itu Takutnya Tidak Cuma Serangga Target Berupa Hama Yang Akan Hilang Tapi Bisa Jadi Serangga Predator Atau Serangga Serangga Lain Yang Sebenarnya Itu Dia Bukan Termasuk Hama Seperti Itu Demikian Ya Bu Ini Masih Ada Waktu 15 Menit Lagi Mungkin Dari Teman Teman Masih Ada Pertanyaan Silahkan Dikirim Di Kolom Chat Seperti Itu Ini Ada Oke Ini Pertanyaannya Dari Mas Ferdiansyah Ingin Bertanya Apakah Live Insect Dan Stick Insect Apakah Memiliki Musum Alami Di Alam Ini Bukan Saya Kurang Tahu Bagaimana Menurut Bu Herdina Apakah Live Insect Stick Insect Stick Insect Dan Stick Insect Insect Ho Saya Yang Itu Kurang Tahu Mas Mas Untuk Sepertinya Bukan 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 Hama Mungkin ada data lain Kalau yang saya tahu Leaf insect itu kan serangga Dan juga stick insect itu kan Pasmatodia Kalau leaf insect itu yang Tetigonida Itu memang Bukan hama penting Jadi ada hama Tertentu ya Contohnya itu yang tetigonida Seksavanubile itu jadi hama Pemakan daun pada kelapa Tapi itu hanya satu saja Nah itu musuh alaminya Sepertinya tidak ada Belum ada seperti itu Mungkin seperti bukan dari serangga Misalkan dari burung Ataupun dari Omnivora lain Misalkan Seperti bunglon dan lain-lain Dari reptil Mungkin itu untuk Leaf insect dan stick insect Dan juga bukan merupakan Hama penting Kalau dari segi pertanian Seperti itu Bagaimana dari mas Ferdiansyah Mungkin ada feedback Kalau tidak ada Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ini dari Mbak atau Ibu nih ya Dari Jessica Bermuli Nah Undur-undur tadi dikatakan Sebagai Pemakan semut Sedangkan semut Juga merupakan Salah satu jenis predator Kalau demikian Pertanyaan saya Jenis semut apakah Yang paling banyak Dimakan oleh undur-undur Kalau jenis semut sebut Dimakan habis Undur-undur Apakah itu berarti Dapat membuat Populasi hama Yang dimakan oleh semut Akan meningkat Bagaimana cara Menghitung populasi Kada serangga Selama ini Saya lebih meneliti Populasi tumbuhan Sehingga sangat awam Dengan hal ini Terima kasih Jadi Pertanyaannya cukup panjang Tapi bisa dipahami Kira-kira Baik Oke Terima kasih Mbak Jessica Jadi untuk Semut yang Biasanya dimakan Undur-undur itu Bukan Kebanyakan bukan Semut Predator Pengendali hama Jadi gini Dia itu Semut Kebanyakan yang dimakan Undur-undur itu Adalah Semut biasa Yang semut Kecil-kecil Yang kita lihat Di pemukiman itu Jadi Kalau untuk Yang predator Hama itu Kebanyakan kan Semutnya semut Semut Popula Semut rang-rang Seperti itu Kemudian semut-semut Yang ukurannya Dia cenderung Besar Sementara Kalau yang dimakan Undur-undur itu Biasanya semut Yang ukurannya Lebih kecil Kemudian Pertanyaan kedua Kalau jenis semut Dimakan habis oleh Undur-undur Apakah itu berarti Dapat membuat Populasi hama Yang dimakan oleh semut Itu akan meningkat Kalau Sepengetahuan saya Kalau memang Ekosistemnya Disitu baik Ekosistemnya Habitatnya itu baik Ketika Semut itu Dimakan oleh Undur-undur Seperti yang saya Sampaikan tadi Semut yang dimakan Undur-undur Kebanyakan itu Bukanlah semut Predator Yang akan Memangsa Populasi hama Jadi Kemungkinan Populasi hama Meningkat Ketika semut Dimakan oleh Undur-undur Itu akan Lebih sedikit Kemudian Cara menghitung Populasi Pada serangga Kalau menghitung Populasi Pada serangga Biasanya Kalau Saya Hitung Serangga Tanah Biasanya Yaudah Dihitung Ditangkap Dulu Jadi kalau Untuk Serangga Itu Lebih ke Ditangkap Ditangkap Kemudian Dipreservasi Kemudian Dihitung Jumlahnya Berapa Seperti itu Mungkin Kalau untuk Tumbuhan Kan Enggak perlu Enggak perlu Ditangkap Dan Sudah Gitu ya Kalau untuk Serangga Biasanya Kita akan Nangkap dulu Kemudian Kita hitung Jumlahnya Berapa Kemudian Baru kita tahu Keanekaragamanya Gimana Populasinya Berapa Seperti itu Mbak Jessica Ya dari Mbak Jessica Mungkin ada Feedback Atau seperti apa Yang belum Paham Sudah Mas Terima kasih Mbak Sama-sama Ini ada Pertanyaan Lagi Kita tunggu Oh iya Sambil menunggu pertanyaannya Teman-teman Jangan lupa Untuk mengisi Ini ya Evaluasi Dan juga Absen Hadir Nanti Biar Sertifikatnya Bisa diunduh Seperti itu Bisa langsung Dikirim ke email Teman masing-masingnya Jangan lupa Diisi ada di kolom chat Untuk linknya Ini Mungkin ini sudah Nanti akan ada Dua atau Satu atau dua Pertanyaan lagi Ini Waktunya tinggal Sembilan menit Seperti itu Jadi Untuk pertanyaan selanjutnya Ini ada Dua pertanyaan Yang pertama Yang atas ini Dari Mas Patih UPT PT PH Jatim Pengujian apa yang perlu Lakukan untuk mengetahui Interaksi beberapa macam Predator sebagai muswa alami Dalam suatu Ekosistem Dengan Sasaran Dengan Sasaran satu jenis Mangsa Seperti Interaktasi Kosinelit Pederus Karabide Terhadap Batang Jokat Pada Badi Kemudian Yang kedua Ini dari Mas Bayu Mario Dari Unhas Wah jauh ini Dari Universitas Sasanuddin Makassar Jauh-jauh Ternyata Kemudian Pertanyaannya Pemanfaatan predator Untuk mengendalikan Bagaimana pendapat Bu Irina Tentang Pemanfaatan predator Untuk mengendalikan Hama gudang Di tempat penyimpanan Bahan makanan Terima kasih Terima kasih Untuk yang Uji Pengujian apa yang Perlu dilakukan Untuk mengetahui Interaksi Kalau Dulu saya pernah Ikut Ikut penelitian Teman ya Jadi Gini Pak Mungkin Untuk ujinya Itu Lebih Lebih Difokuskan Ke Laboratorium Dulu Jadi misal Kita siapkan Satu jenis Spray Misal Orang gitu ya Kemudian Kita tangkap Popsinelit Kemudian kita tangkap Hederus Kemudian Karabide Kalau teman saya Dulu itu Biasanya Tiap hari Jadi Gini Satu pray Dimasukkan Dalam satu tempat Kemudian Kita masukkan Predatornya Kemudian Kita catat Apakah Prenya itu Berkurang Ataukah Malah Predatornya Yang berkurang Apakah predator Teropopsinelit Yang berkurang Atakah Paderus Yang berkurang Atau Karabide Yang berkurang Itu Kalau untuk Secara Dilihat Secara langsung Kemudian Saya sempat Membaca Untuk artikel Di Di luar Nanti Yang Boleh Boleh Dilihat Di referensi Tadi ada Jadi Untuk Mengetahui Interaksinya Apakah Itu Termasuk Aditif Ataukah Antagonistik Jadi Mereka Itu Ngecek Melalui Apa Ya Pakai Pakai Apa Pakai Pakai Genit Pakai Genit Gitu Pakai Pakai Salah Satu Pakai Pakai Penggunaan DNA Gitu Jadi Kira-kira Koksinalit Itu Cuma Makan Apakah Cuma Makan Pre Ataukah Dia Malah Makan Predator Yang Lain Atau Sebaliknya Atau Karabide Itu Memakan Sesama Predator Atau Memakan Pre Jadi Kalau Untuk Di lab Di Laboratorium Itu Ujinya Lebih Enak Memang Kita Masukkan Satu Mangsa Kemudian Kita Satu Mangsa Itu Beberapa Beberapa Jumlahnya Kemudian Kita Masukkan Predator Misal Foksinalit Dengan Pederus Kemudian Satu Mangsa Apakah Pederusnya Ikut Mati Ataukah Koksinalit Mati Ataukah Dua-duanya Tidak Kemudian Kita Nyoba Masukkan Karabide Cuma Hanya Saja Kita Harus Mengetahui Kemampuan Dari Masing-masing Predator Tersebut Jadi Misalnya Gini Koksinalit Dalam 24 Jam Misal Dia Bisa Makan 100 Misal Koksinalit Bisa Makan Dalam 24 Jam Misal Bisa Makan Dua Nah Ternyata Waktu Waktu Tes Itu Kita Cuma Ngasih Prey Itu Kurang Sehingga Koksinalit Itu Akan Menyerang Predator Yang Lain Jadi Kita Itu Harus Memastikan Dulu Koksinalit Respon Funksional Berapa Kemudian Respon Funksional Pederus Berapa Karabiden Berapa Kemudian Ketika Kita Sudah Mengetahui Ketika Kita Menguji Ketiga Predator Apakah Interaksi Yang Muncul Jadi Dia Memakan Yang Lain Itu Bukan Bukan Karena Kekurangan Prey Seperti Itu Jadi Kita Harus Harus Tahu Satu Persatu Dulu Berapa Banyak Kemampuan Prey Kemampuan Predator Itu Untuk Memangsa Prey Selama 24 Jam Seperti Itu Jadi Jangan Sampai Dia Makan Predator Yang Lain Ya Karena Prey Itu Lebih Seperti Demikian Untuk Yang Uji Untuk Untuk Interaksi Beberapa Macam Predator Kemudian Kalau Untuk Pemanfaatan Predator Serangga Hama Gudang Itu Biasanya Menggunakan Lebih Ke Kalau Hama Gudang Lebih Ke Menjaga Kelambapan Kayak Gitu Ya Mungkin Atau Saya Yang Kurang Itu Tentang Serangga Predator Untuk Hama Gudang Jadi Lebih Menjaga Kelambapan Kemudian Menjaga Tempat Gudang Tersebut Gitu Mungkin Saya Yang Kurang Referensi Untuk Tentang Hama Gudang Demikian Mas Ya Ya Baik Baik Ya Mungkin Dari Dua Pernanya Tadi Ada Feedback Atau Tanggapan Seperti itu Dan ini Mengingat Waktu ini Ya Sudah Atau gimana Terima kasih Tadi cukup jelas Namun Sedikit yang berkaitan Dengan untuk Memastikan tadi Diuji menggunakan Apa artinya Uji gen Seperti itu Ya Nanti Boleh Saya kirim Referensinya ya Pak Di materi itu Nanti Terima kasih Jadi Ngelihat Gennya itu Dia makan apa Kayak gitu Nanti bisa Saya share Referensinya Yang saya baca Terima kasih Sama-sama Pertanyaan terakhir Ya teman-teman Mengingat Waktunya Sudah Cukup lama Sudah Sampai di pengujung Waktu Seperti itu Ini untuk Pertanyaan terakhir Bertanya Dari Putra Dari FKH Yuner Apakah kita dapat Mengetahui Kapan ledaknya Populasi hama Dan apakah Bisa diantisipasi Dengan mendatangkan Secara alami Serangga predator Apabila bisa Bagaimana caranya Terima kasih Terima kasih Kalau untuk Saya Ya biasanya Ledakan populasi hama itu Kita gak tahu Biasanya kalau untuk ledakan populasi hama itu Kebanyakan setelah Penggunaan Insektisida Atau pesticida Seperti itu Nah untuk Mungkin untuk Antisipasi Memang Memang lebih baiknya Kita menggunakan Secara alami Baik serangga predator Maupun serangga parasitoid Ataupun menggunakan Yang saya sebutkan tadi Bisa bakteri Bisa jambur Yang lebih alami Jadi kalau untuk Ledakan hama itu Lebih ke setelah Terjadinya Resistensi Karena penggunaan Pestisida Yang berlebihan Menikian Ya bagaimana Mas Fatih Atau Saya boleh menambahkan Boleh Boleh Mas Ya Jadi Kalau di Dunia Pertanian Ini Apa namanya Terkait Memang Untuk Prediksi Peradakan populasi ini Memang sulit Seperti itu Tetapi Kebanyakan Disebabkan oleh Penggunaan Pestisida sintetis Yang tidak Bijaksana Berlebihan Belihan dosis Tidak tepat Sasaran Dan lain-lain Nah untuk Mencegah ini Di Pertanian Biasanya Dikenalkan Dengan yang Namanya Tanaman Refugia Atau tanaman-tanaman Yang menghasilkan Polen Dan juga Nektar Itu ditanam Sebelum Tanaman Bidaya Biasanya Nah ketika Ada lingkungan Ataupun Ada tanaman Refugia Ini Biasanya dapat Untuk memperkaya Ataupun Mendatangkan Berbagai jenis Serangga-serangga Menguntungkan Hal-hal ini Predator dan Parasitoid Jadi Meningkatkan Keanekaragaman Tanaman Karena Ketika Keanekaragaman Tanamannya Semakin beragam Otomatis Berbagai jenis Serangga Juga akan Mengikuti Seperti itu Ini mungkin Seperti itu Bisa untuk Shelternya Gitu Mas Bisa untuk Pelindungan Predator Atau parasitoidnya Gitu Mas Ya Ya betul Konservasi Seperti itu Ya Mengingat Ini sudah 15.30 Untuk Pertanyaannya Mungkin Bisa nanti Langsung Dikontak Ke Bu Irlina Ataupun Bertanya Atau Menginkusi Seperti itu Bahan referensi Juga sudah Dikirim Seperti itu Jadi Untuk Genbri Talk Seri Seri kali ini Sudah Berakhir Seperti itu Kemudian Saya ucapkan Terima kasih Banyak Kewada Bu Irlina Dan juga Teman-teman Dari Genb Dan juga Ini ada Masih ada 140 teman Teman-teman Dari Genb Yang masih Ikut Seperti itu Ini Saya ucapkan Dari Saya Kemudian Dari Berlina Apabila Dalam Penyampaian Materi Ada Yang kurang Ataupun Ada Kesalahan Saya mohon maaf Dan Saya sebagai Menerator Apabila Dalam Menyampaikan Tadi Ada Apa Namanya Ada kesalahan Saya juga Mohon maaf Seperti itu Semoga Ilmu yang Kita dapat Kali ini Bermanfaat Dan Kesimpulan Dari Apa Namanya Materi hari ini Tadi Sangat banyak Seperti itu Nah Yang penting Yang paling penting Adalah Serangga Sangat beragam Dan juga Ternyata Mempunyai manfaat Yang sangat penting Dalam kehidupan Seperti itu Kemudian Untuk ini Jangan Jangan lupa Untuk mengisi Absen Seperti itu Dan juga Nanti emailnya Bisa ditunggu Kemudian Mungkin ada Tambahan Dari Mas Reza Atau Bu Erlina Silahkan Kalau ingin Menyampaikan Seperti itu Atau Ada sesi foto Mas Bisa Bisa di-onkan Kameranya Semuanya Mas Reza Welcome Mas Reza Cuma Baik Oke Terima kasih Mas Hamam Oke Teman-teman Para peserta Agen Beatles Seri ke-24 Ini Dengan Pertanyaan Tadi Dari FKH Unair Itu Menandakan Sudah selesai Terima kasih Juga Pada Melaher Lina Memangparan Sangat luar biasa Dan juga Mas Hamam Tadi Dengan sangat Luar biasa Ada 6 halaman Mohon untuk Dinyalakan dulu Kameranya Kita akan melakukan Sesi foto bersama Ada 6 halaman Sekitar 132 Partisipan Baik Masih Tunggu Bagi teman-teman Yang akan Menyalakan Kamera Oh iya Untuk virtual background Bisa didampot Di chat Di atas Oh iya Itu Dari Dari Generasi Biologi Menyatakan bahwa Jangan lupa Tag story Di IG kami Baik Ada 6 halaman Teman-teman Kita tidak tahu Kita ada di halaman Yang mana Jadi mohon Senyumannya Ditahan 6 kali Kecuali mungkin Mbak Herlina Dan juga Mbak Hamam Pasti ada di halaman Pertama Oke Baik Untuk halaman pertama Untuk halaman pertama Kita mulai Siap-siap Tahan senyumannya Satu Dua Tiga Baik Itu untuk halaman yang pertama Sebentar Saya save dulu Selanjutnya Untuk halaman yang kedua Teman-teman Untuk halaman yang kedua Tahan lagi senyumannya Kita tidak tahu Ada di halaman yang mana Tahan lagi Satu Dua Tiga Oke Itu untuk halaman yang kedua Selanjutnya Untuk halaman yang ketiga Sebentar Tahan dulu Untuk halaman yang ketiga Baik Tahan lagi senyumannya Satu Dua Tiga Oke Selanjutnya Selanjutnya Untuk halaman yang keempat Halaman yang keempat Lagi senyumannya Satu Dua Tiga Oke Halaman terakhir kelima Ternyata hanya lima halaman Bukan enam halaman Tapi lima halaman Baik Untuk halaman terakhir Atau halaman kelima Tahan lagi senyumannya Satu Dua Tiga Oke Itu untuk Halaman yang kelima Halaman yang terakhir Dengan Di fotonya tadi Kelima halaman Menandakan juga Berakhirnya pula Sesi foto Kita hari ini Saya kembalikan lagi Ke Mas Haman Silahkan Mas Haman Oke Baik Mas Waduh ini Dikembalikan-mbalikan aja Tidak selesai